Pemirsa Tahun Ajaran Baru 2022-2023 akan segera dimulai. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri akan dimulai pada tanggal 18 Juli mendatang. Sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa sekolah dari tingkat SD hingga SMP akan memperlakukan pembelajaran tatap muka 100%, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pembelajaran sekolah tatap muka secara 100% akan dimulai pada tahun Ajaran Baru 2022-2023 dan mulai masuk sekolah pada tanggal 18 Juli mendatang. Hal ini berdasarkan surat edaran keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan di masa pandemi virus COVID-19 dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2022 tentang pembatasan kegiatan masyarakat level 2 dan level 1. Dalam kesempatan ini, Kasih SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Evi Haryanto membenarkan, jika pada 18 Juli mendatang, pembelajaran tatap muka 100% di tingkat SD dan SMP mulai diperlakukan. Meski demikian, penerapan protokol kesehatan COVID-19 wajib tetap diterapkan di setiap sekolah dari tingkat SD hingga SMP, salah satunya dengan tetap menggunakan masker ketika belajar mengajar dimulai. Sebab ini telah sesuai aturan yang berlaku dengan harapan tidak terjadi kasus virus COVID-19 kembali. Selain itu, Evi menjelaskan nantinya juga akan ditetapkan pembelajaran kurikulum merdeka. Sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang bahwa Alhamdulillah COVID-19 sudah mulai meredah dan berdasarkan rakor kita pada tingkat nasional kemarin sudah disebutkan bahwa tahun pelajaran baru ini diupayakan untuk pembelajaran 100% yang mana sebelumnya kita 50-50%, kita pakai sip-sip segala macam, tahun ini kita sudah 100%. Namun walaupun 100% itu, kita tetap menjaga prokes tetap, tetap jalan. Kita tetap menggunakan masker, kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Sementara terpisah, Kepala SMP2 Kuala Tungkal Fauzan Najiri mengatakan terkait surat edaran bahwa pembelajaran tatap muka 100% akan diberlakukan kembali setidaknya sekolah yang ia pimpin tidak ada persiapan khusus sebab berjalan sesuai prosedur. Yakni penerapan protokol kesehatan COVID-19 akan tetap diberlakukan. Selain itu, bagi siswa yang mendaftar ulang juga diwajibkan menunjukkan kartu telah divaksin COVID-19. Kita telah menerima surat edaran dari Dinas Pendidikan untuk tahun ajaran baru ini sudah diperbolehkan memasukkan siswa untuk belajar itu 100%. Maka kita tentu mempersiapkan hal tersebut dengan cara kita memenuhi segala prokes yang dibutuhkan seperti cek suhu tubuh, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian hand sanitizer, dan menggunakan masker untuk setiap siswa yang datang ke sekolah. Kemudian pada saat siswa mendaftar ulang ke SMP Negeri 2 Kuala Tunggal ini, kami wajibkan untuk melampirkan bukti vaksin mereka.